Intro Shalom Aksan, kembali lagi nih di Active Podcast episode ketiga bersama aku, Karolin Dan di sebelah kanan aku udah ada pembicara-pembicara hari ini loh Boleh perkenalan diri dulu kak Oke, halo semua, aku Joyce Lynn dari kelas 11 sifas aku Kenapa ya, Erika dari kelas 11 sifas 4 So, kita ini dari tim Peer Educator Semak 7 Penabur Halo kak, apa kabar? Puji Tuhan, baik Baik Nah teman-teman, dari perkenalan tadi, kita udah tau dong pastinya Kalau kakak-kakak ini adalah Peer Educator di sekolah kita Nah, maka dari itu, topik kita hari ini adalah Pandangan Peer Educator mengenai kesehatan fisik dan mental Tapi kak, Peer Educator itu apa sih? Dan tugasnya apa? Karena ternyata banyak loh teman-teman aksen kita Yang belum tau mengenai Peer Educator di sekolah kita ini Nah, Peer Educator sendiri itu adalah Pengajar sebaya yang bertugas untuk Lakukan kegiatan edukasi kepada teman-teman sebayanya Serta memberikan pandangan mengenai kesehatan untuk kehidupan sehari-hari Untuk tugasnya sendiri, seperti yang udah tadi dijelasin di pengertian Kita bertugas untuk menginformasikan seputar kesehatan kepada orang-orang di sekitar kita Termasuk siswa-siswi sekolah, maksudnya penabur Dan kita juga berupaya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di bidang kesehatan Berarti untuk mengedukasi di bidang kesehatan juga ya Betul Terus tadi aku dengar ada mencegah hal-hal yang tidak diinginkan Kak, apa sih hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi di masa muda remaja-remaja aksen pada saat ini? Oke, jadi untuk masalah-masalah atau isu-isu yang mungkin ada di remaja kita saat ini adalah Kesehatan fisik dan mental ya Jadi, kesehatan mental itu sangat berpengaruh buat diri kita Karena pasti setiap manusia punya masalah Dan masalah itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental kita Jadi, kesehatan mental yang mungkin terjadi gitu ya Apa dampak dari masalah-masalah itu buat kesehatan mental Atau contohnya kayak depresi atau mungkin frustrasi atau masalah-masalah itu gitu Nah, kalau dari sisi fisik sendiri Masalah fisik di remaja itu sering berkaitan dengan kesehatan ya Contohnya itu adalah anemia Anemia itu adalah kekurangan zat besi Lalu ada stunting, kekurangan tinggi badan, ada obesitas dan juga ada kekurangan fizi Nah, hal-hal tersebut tuh hampir semuanya tuh disebabkan oleh makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh remaja setiap hari Nah, apalagi makanan dan minuman yang sekarang kan sudah modern ya Kayak, contohnya tuh minuman yang sedang keren tuh boba Boba itu kan enak ya, pasti keren suka boba kan Nah, boba itu kan tanpa kita tahu tuh bulannya tuh datang sangat tinggi Dan pengonsumsian boba yang sering itu tentunya bisa menyebabkan masalah kesehatan di tubuh kita Nah, itu adalah salah satu hal yang sering terjadi nih di kamar remaja dan sering dihiraukan gitu Iya, ya aku juga udah sering lihat nih di internet-internet banyak kasus-kasus kesehatan mental yang terjadi pada remaja Dan juga kesehatan fisik Dan mungkin ada banyak juga kayak makanan minuman viral di internet Terus banyak disukain sama remaja, tapi masalahnya tuh gulanya tinggi atau lemaknya tinggi kayak gitu ya Tapi setiap masalah pasti ada solusinya dong kak Apa sih tips and trick untuk mengatasiin masalah ini? Jujur aku juga sering mengalami masalah kesehatan mental Karena aku sebagai siswa sendiri kayak mungkin kita semua juga pada relate Kita ditumpuk banyak banget tuntutan juga entah itu tugas, ulangan Yang mungkin setiap hari Nah, itu jujur memberankan aku juga terkadang Tapi aku juga berusaha untuk enjoy the process Untuk memandang bahwa ini proses aku untuk bertumbuh gitu Jadi aku berusaha untuk tidak memberankan Ini udah jadi beban gitu Itu udah jadi beban dan jangan sampai aku jadiin itu sebuah beban yang menghalangi aku Untuk berkembang lebih baik lagi Nah, mungkin misalkan aku lagi kerjain tugas dan aku kayak bener-bener capek banget gitu Atau pas lagi ulangan aku kayak capek banget belajar gitu Nggak ngerti-ngerti atau mungkin nggak selesai-selesai gitu Aku mungkin kayak bakal berdiam rest sebentar Aku nggak bakal maksain diri aku untuk terus mengejar gitu Jadi aku istirahat sebentar untuk bisa menenangkan mental juga Mental juga tubuh aku Supaya saat istirahat itu tuh penting banget gitu Istirahat itu penting banget karena saat kita istirahat Kita tuh jadi relax gitu Kita jadi relax sehingga pikiran kita juga jadi jernih lagi Jadi kita bisa ngelakuin lanjutin lagi aktivitas yang sebelumnya tertunda gitu sih kalau dari aku Dari sisi fisik kurang lebih aku setuju sama Pak Elinnya Yang pertama itu yang pasti harus ada kesadaran dari diri sendiri Untuk merubah pola hidup menjadi yang lebih baik gitu Dan yang kedua itu adalah penggunaan teknologi Mungkin kita di masyarakat kita pasti suka banget yang namanya ngemil kan Ambil paling sering tuh pasti ciki-ciki gitu kan ciki-ciki keripik-keripik Minuman manis Betul, minuman manis juga Mungkin kita bisa menggunakan ek teknologi gitu Kayak keripik itu terbuatnya dari apa sih Nggak mungkin cuma singkong plane yang digoreng lalu disediakan Nggak mungkin kan pasti ada pembumu perasa-perasanya juga kan Itu kita bisa cari, mungkin kita juga bisa cari dampaknya apa sih gitu Tapi kalau misalnya, dan yang ketiga itu Kita juga bisa cari bagaimana rekomendasi-rekomendasi hidup Bagaimana cara memulai hidup saya di internet gitu Apalagi, dan itu juga kita harus pinter untuk mencariin ya gitu Dan harus dikondisikan dengan keadaan kita Keadaan kita itu kan adalah padat waktunya ya Padat banget Padat banget, nah jadi harus bisa mengontrol time management harus bagus gitu Kapan saya harus istirahat, nggak boleh kan nggak boleh Sepanjang hari belajar, mulai sepanjang hari istirahat, mulai sepanjang hari makan, mulai sepanjang hari minum, mulai itu kan nggak boleh kan kita nggak baik Itu kita harus pinter mencari bagaimana sih saran-saran dan bagaimana cara untuk memanajemen waktu Yang terakhir itu adalah mencari support system Dan berbicara tentang support system, support system itu nggak selalu tentang pacar guys, nggak tahu tentang kasih Support system itu bisa kita cari dari teman, bisa kita cari dari keluarga, kakak-kakak kita, kakak-kakak kita, kakak-kakak kita, bisa cari dari Orang yang kita kenal, orang yang kita nyaman untuk bertukar pikiran, nyaman untuk berbicara, untuk sharing gitu ya Karena dari support system itu kita bisa mendapat Masukan-masukan bisa mendapat insight untuk Gimana sih mengubah pola hidup yang selama ini udah salah, jadi lebih baik gitu Karena yang kita tahu kan nggak mungkin Oh, pola hidup kita salah, nggak mungkin besoknya langsung berubah 1% menjadi Langsung sempurna, langsung perfect, nggak mungkin kan Pastinya ada proses yang harus dilewati Nah, proses itu kan bisa lama, bisa cepat, relatif Relatif pada orang-orang pribadi masing-masing kan Nah, mungkin dari support system itu kita bisa lebih enjoy the process Kita lebih, ya beban kita lebih berkurang lah gitu Karena kita ada orang yang menemani kita gitu Lu sih dari apa? Berarti sebenarnya solusinya ada banyak ya kakak Tadi kakak sampai bilang bisa dicari juga di internet Tapi kuncinya ya karena harus ada keinginan diri kita sendiri gitu Kontrol diri kita sendiri Dan juga dari pengaruh lingkungan sekitar kita Kayak tadi support systemnya juga Aku penasaran deh kak, apa sih yang bikin kalian mau jadi peer educator? Oke, aku mau sharing pengalaman aku Jadi, aku tahu peer educator itu dari SMP Dan saat itu aku pas dengerin sosialisasi peer educator itu pas PLS gitu Nah, itu aku mulai tertarik gitu sebenarnya tentang pembicaraan mereka Terus, mereka juga sempat ngajak untuk masuk gitu Masuk ke organisasi peer educator itu Cuman saat itu aku sebenarnya masih ragu-ragu banget Dan aku juga telat dah selalu Jadi, aku gak sempat masuk yang di SMP Dan di SMA ini aku gak kepikiran akan masuk lagi Jadi, aku gak kepikiran bakalan mau join ke peer educator sebenarnya saat itu Tapi saat ada temen aku tiba-tiba Dia udah jadi anggota peer educator Wah, aku udah yang kayak Wah, ternyata di SMA ada peer educator juga gitu Dan saat itu tuh pemilihan jadi anggota team peer educator itu kan Pemilihan dari guru sendiri kan Ya, jadi pas aku dipilih di kelas 11 ini jadi anggota peer educator Jujur aku sangat tenung juga Aku puji Tuhan karena yang keinginan aku yang dari SMP Yang waktu aku sempat minat itu gak kecapai Ternyata diizinin Tuhan untuk ada juga di SMA ini Nah, kenapa aku setuju saat aku diajakin Karena pertama tadi aku sudah minat juga dari SMP Dan aku juga tertarik gitu dalam bidang sebenarnya kesehatan gitu Aku senang untuk ngasih informasi nih ke orang-orang di sekitar aku Yang mungkin kayak banyak banget kan temen-temen aku Yang mungkin pola hidupnya masih yang jauh dari kata sehat gitu Dan aku mau ngasih tau mereka kalo sehat itu penting loh Sehat itu sangat bermanfaat loh buat hidup loh gitu Lalu dari peer educator ini aku juga banyak banget belajar Tentang kesehatan Jadi aku gak hanya sekedar membagikan informasi Tapi aku juga dapet insight gitu dari peer educator Sehingga insight yang diberikan oleh peer educator ini Aku bisa bagiin lagi ke orang-orang gitu Dan itu suatu hal yang buat aku Terus juga khususnya aku bisa ada di peer educator ini Nah kalo dari aku aku mau cerita pengalamannya Jujur aku baru tau peer educator ini di SMA Karena di SMP aku sebelumnya itu gak ada yang namanya peer educator Dan aku baru tau peer educator itu di kelas 11 Karena kelas 10 tuh aku bener gak tau yang namanya peer educator Nah di kelas 11 ini tuh aku ngeliat orang-orang Itu ngapain sih pada ngumpul-ngumpul ngedahsi narkoba gitu Terus aku nanya ke temen Itu mereka ngapain? Oh itu peer educator Peer educator itu ngapain? Mereka tuh bahas-bahas narkoba, bahas persekaitan Terus aku kayak Oh seru banget ya gitu Terus aku juga dipanggil sama satu guru Untuk Kau mau gak join peer educator? Nah karena aku Belum mendapat informasi yang pas Yang penuh, yang full tentang peer educator ini Akhirnya aku nanya Uh peer educator itu apa sih? Terus saya dijelaskan dengan lengkap Dan aku tertarik gitu Karena peer educator ini kan Men-share, mengajari temen-temen sebayangnya Tentang kesehatan-kesehatan Yang Dan dampak-dampak dari Prilaku-prilaku Contohnya merokok dan segala macam Yang bisa berguna di kesehatan Dan aku tertarik karena Para dasar aku ingin Mendalami di Kehidupan kesehatan gitu Itu sih yang nonton dari aku Jujur aku juga Baru tau peer educator ini Pas mau podcast ini loh Beberapa hari yang lalu Pas mau podcast ini baru tau ternyata Dan setelah aku denger kakak-kakak Menarik banget ternyata peer educator Betul Kalau gitu ada gak sih pengalaman seru Dalam kegiatan peer educator yang kakak alami? Pastinya ada dong Karena Selama kita menjabat itu Kita berproses Gimana kayak kita buat program-program kesehatan Juga kita berinteraksi sama orang lain gitu ya Untuk pengalaman menarik sih Kalau dari aku pribadi Beberapa Gak lama ya Kita sempat ngadain yang namanya program peer teacher Dimana kita ngajarin ke Anak-anak di luar semak tujuh Luar sekolah itu Tentang kesehatan Saat itu temanya tentang Bahaya rokok dan nafsa Dan itu menarik banget Karena ternyata antusias dari Anak-anak di luar sekolah itu sangatlah baik ya Karena mereka Sangat positif banget Karena mereka merespon dengan baik gitu Dan ya kita Gak hanya mereka aja gitu Gak hanya mereka yang dapet informasi Tapi kita juga Dapet pengalaman gitu Dapet pengalaman yang menarik Dan ya Itu Jadi pengalaman yang tak terlupakan ya Karena satu kali seumur hidup Untuk bisa Jadi peer educator di sekolah Apalagi di SMA ini kan Masa-masa terakhir Dan Terus yukur bisa ikut Wadah peer educator ini sih Oleh itu Pengalaman yang menarik Saksudnya itu Dan setelah itu Pas kita pelatihan itu ya Pelatihan di PLC Ya Sebelum kita Fix jadi peer educator ya Di smak tujuh gitu Karena pas di PLC itu Kita ketemu Banyak banget Teman-teman dari Semak-semak lainnya Ada yang dari Semak HI Semak GS Dan disitu kita juga Terus kita nginep ya Dua sampai tiga hari Nginep Dan itu Kamarnya gak bisa pilih gitu Jadi kita harus Berbaur sama Teman-teman dari Semak yang lain dan Gak kita kenal gitu Dan disitu kita bisa Senangnya itu Bisa kenalan sama Orang-orang baru Bisa memperluas Sosial Bisa Melatih juga Jiwa sosial Dan Bentunya melatih Secara berbicara Terus Pas di PLC itu Ada banyak-banyak Event nari Kayak kita tuh Ngunjungin itu ya Ke Lido Ke Sukagumi Ke BNN Ke BNN Kita ke Balai Balai Rehabilitasi Di Lido Disitu kita Belajar juga Berbincang sama Tokoh-tokoh disana Sama Mantan pengguna Dari narkoba Dari napsa Ya gitu Dan Kelatin itu sangat Berguna banget buat kita ya Karena jadi awal kita Jadi pelatihan itu Kita dapat Banyak banget Informasi Yang Nantinya menjadi Apa ya Bahan kita buat Ngasih info ke orang lain Saat kita jadi Udah nyampe di Sekolah Di kehidupan kita Sebagai siswa yang sebenarnya Ya kita Ngerapin itu gitu Dan Selain itu juga Lewat informasi-informasi itu Aku jadi aware juga Kalau aku ya Aku jadi aware juga Sama kehidupan aku nih Contohnya Kayak misalkan Ada tentang sosialisasi Makanan kesehatan Aku jadi sekarang tuh Lebih yang Kalau misalkan Mau makan Atau mau minum Itu minuman manis ya Kadang yang berkemasan itu Aku kadang suka lihat Itu gula itu berapa gram Sesuai ga nih Sama standarnya gitu Jadi Jadi lebih aware aja Sama diri sendiri Soal kesehatan sih Setengah Setengah Ternyata seru banget ya Betul Aku denger tadi ada Pegiatan juga di luar Eh seru banget Aku jadi tertarik nih Pengen jadi peer educator juga Ayo Mungkin Atau temen-temen Aksen yang lagi nonton Juga Bisa jadi peer educator selanjutnya Di skala kita Bisa banget dong Bisa Sebelum menutup Podcast kali ini Mungkin ada sepatah dua kata Yang pengen kakak-kakak sampaikan Buat temen-temen aksen kita Kalau dari aku Buat temen-temen aksen Yuk jaga kesehatan kalian Kita mungkin padat banget jadwalnya Tapi jangan sampai kesehatan kalian Jadi terlupakan ya temen-temen Oke Kalau dari aku Ayo temen-temen Kita lebih peduli Dengan kesehatan kita masing-masing Mungkin kita masih Hari temen-temen aja Kita masih fit ya Tapi Apa yang kita konsumsi Apa yang kita Apa yang kita konsumsi sekarang Itu sangat berdampak Bagi kehidupan kita Sekarang dan di masa yang akan datang Jadi Yuk kita lebih care Lebih peduli Dengan kesehatan kita Dan temen-temen di sekolah kita Sekian podcast kali ini Makasih kakak-kakak udah berkenan hadir di podcast kali ini Makasih Jangan lupa juga subscribe, like, dan komen ya Mau topik apa lagi yang kita bahas di podcast Aktif Podcast Dadah 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 Terima kasih telah menonton!